Di tengah pandemi COVID-19, berbagai peraturan dimunculkan untuk membatasi pergerakan masyarakat mengantisipasi penularan COVID-19. Meski demikian, ternyata peran era digital saat ini mempermudah pelaku usaha untuk bertahan di tengah pandemi. Salah satu contohnya yaitu Warung Jazz. Warung Jazz ini ternyata memanfaatkan digitalisasi dan kemajuan teknologi untuk kembali memulihkan usahanya. Pemilik Warung Jazz Endang Setiawati menjelaskan, untuk memulihkan usahanya, dia memanfaatkan media sosial untuk promosi dan digitalisasi di bidang transportasi. Mempermudah para pelanggan tanpa harus bertatap muka dan mendatangi warungnya. Kemudahan menggunakan kedua fasilitas ini membuat usahanya kembali pulih setelah sempat pendapatannya menurun akibat pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, dirinya mengaku terus memperbarui menu kulinar dengan menu yang sehat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi semua kita press, prosesnya juga lumayan lama, terus perkuatannya juga kita usahakan, kita tidak pakai yang instan. Meski memanfaatkan kemajuan digitalisasi, namun dirinya masih membuka warung tersebut untuk pelanggan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ari Hariono, TVRI Jambi melaporkan.